Jenazah seorang muslim yang dikuburkan usai meninggal dunia pasti akan mengalami proses pembusukan serta pemerayan hingga tubuh-tubuhnya hancur Ternyata ada satu bagian tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur setelah dimakamkan Bagian tersebut ialah tulang sulbi, tulang ekor, yang kelak menjadi cikal bakal manusia dibangkitkan kembali di hari kiamat Keistimewaan tulang sulbi ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sejak 1400 tahun lalu Tulang sulbi atau tulang ekor menjadi bagian tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur dan bersifat kekal Saat meninggal dunia, semua bagian tubuh manusia lama-kelamaan akan membusuk kecuali tulang ekor Telah disebutkan dalam Al-Quran Masalah Tulang Belulam Surat Yasin 78-79 Terima kasih telah menonton!